hai 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 semua balik lagi sama gua di channel Daniel Wijaya cuy ya dan sekarang kita sedang main game Demon Slayer Blood of Hasira atau nama lainnya tuh Badu of Pilar cuy ya jadi sekarang gue sedang login di akun vp15 yang up ini lagi cuy ya akun Atalia dan kita akan mencoba ranked battle season baru cuy tapi sebelum itu gua cek delinya dulu sebentar baru kita langsung lanjut ranked battle nya cuy karena ini udah hari Selasa itu ya udah masuk hari Selasa dan ini sudah jam 2 malam nih gue baru bangun tidur juga dan kalian jangan lupa like video ini juga kalian suka video ini cuy ya kita langsung aja daily dulu bentar kalau besok kontennya jangan panjang panjang ya karena habis ini gue mau review akun juga ada orang tadi minta review ya ada orang minta review tadi dan yang kemarin kemarin juga kayaknya masih ada beberapa akun yang belum gue review juga nanti gua lihat dulu akunnya menarik ya oke Coba kita repes udah bentar Oh hanya 60 demon apa-apa aku demon lagi Hai gue betul lah udah ya Oh rajin ke owner coy kalau bayangin akun sultan aja owner masih mainnya rajin cuy quit battle dibeli ini udah enggak ada tuh dari sedikit ya ini cuy ketekannya biar demennya ini habis ya Nah ini benda-benda berkurang nih buh2.000 tuh si bocor ya cuy ya demennya ya sumpah si bocor sih dapat yang 2000 bocor ada ini ya run ya nggak ada run cuy padahal disuruh beli rune Oke wow tiba-tiba poinnya habis cuy beli apa ini cuy kok tiba-tiba habis juya sisa 600 Anjay apakah dia tukar ini coy scratch Scroll tapi kagak ya tapi poinnya habis ini padahal belum ada ini beli ya tiba-tiba poinnya habis yang gua tuh ya kita lihat dulu ya Wow gue gatel juga nih buka beginian sayangnya nggak pakai ya nggak pakai ya ini koma ya kayaknya koma bakal dihancurin kayaknya bentar ya kita lihat ya atau dipakaiin di tim kedua cuy tim kedua pakai koma kuning bener sih untuk tim kedua ya waduh tapi kayaknya udah mau penuh juga koma waduh waduh cuy kayaknya bakal dileburkan ya Oh kita main masuk tim kedua nggak sih kalau nggak masuk dipakaiin koma kalau nggak masuk ya nggak usah karena nggak penting juga ya Oke sebentar ya emg gua mau cek dulu ada-ada eventnya tuh baru apa aja cuy karena gua belum cek pakai even ada muncul event baru nggak kayaknya even baru top up semuanya gila Oh ini ini menurut kalian ini perlu Nganeh ya kayak gini ya nih beli pakai diamond nah ini cuy kalau kalian pengen Ngaap misalnya kurang bahan-bahan kayak gini tapi sedikit lagi nah kalian bisa beli pakai diamond cuy cuma harganya mahal banget ya 4500 gila Oh Lucky Book muncul lagi Oke pakai book ternyata cuy ya coba kata-kata harga dulu pejen Oh gacha Lucky Book kali ya yang free ya oke pakai book kembali muncul amannya dia tidak gatel untuk menop up ini lagi apa ya Bang udah puluh merah ya belum ku ini owner ada yang kurang kok omonya nih yang ini nih tengah-tengahnya hahaha tengah-tengah kurang nih kurang merah belum di sebelum semuanya merah ini doang udah merah nih tapi kok belum di setiap nih Nek Nek dulu bentar ya sedikit aja kelima boleh deh biar tambah keras wujur Kakak janya enggak ada yang berubah kan bentar ya gua cek dulu nih Oke sudah kalau gitu kita tes langsung aja cuy ya Kenan kalau untuk review-review karakter kita di akun viewer aja nanti akun ini kita fokus ke PVP ya kalau ada iPhone baru-baru kita lihat tipe nya belum ada ya ini berapa hari lagi mentah cuy penasaran gue berapa hari lagi muncul new hero Oh sembilan jam lagi ini akan hilang apakah akan muncul karakter baru sebentar ya gua gua cek cek dulu saya sembilan jam lagi baru kelihatan deh kalau ada kalau ada nextnya kalau terbaru ya kalau ada ada banner kartu baru ya sekarang belum bisa dilihat belum ada kalau sekarang belum belum ada Nuh masih Gio Academy elemen biasanya belum muncul belum di spoiler belum terus spoiler masih Gio Academy masih aman berarti udah gaca-gaca gratisan urajin owner cuy ya gede udah balik lagi balik lagi ke ranked battle dan ini belum dipush ya masih bronze ya kita lihat dulu top satunya siapa dan server berapa yang menjadi lawan kita di season baru ini cuy ya Oke udah ada satu orang overload server S4 VP nya 12 nickname-nya Derek server S4 ini sepuh banget cuy ya S4 tuh beda sama server kita bedanya berapa tuh bedanya 303 server cuy powernya udah gue tapi cuma VP12 cuy ya gue tapi ini lumayan cuy kira-kira nih kok ketemu bakal jadi lawan kayak nih jadi lawan atau tidak kira-kira ya Sinobu punya udah bintang 19 keren ya Sinobu mereka pakai skin cuy di server kita ini enggak ada keluar skin untuk top-upnya nih Sinobu nya nih ini emang developer kocaknya wuuh Sunobu punya bawahnya jadi tanker ini cuy Buil ya kalau lihat di sini sinobu bawa si level 2 bawa pardon dan bawa honor DM Chris terus bawahnya rempek yang ada geliti ini cuy jangan bawa geliti karena mungkin di server dia udah OP kali ini nih orang jadi top satu mungkin di servernya cuy dia pikir nggak ada lawan nih gua nih gua top satu terus di server gua masa gua maapain mereka geliti katanya gitu pikir aja cuy apalagi di bawah skin ya guys Sinobu nya kan maksimal bintang nih dia nggak tahu akan ketemu kita anjah hehehe Furi Furi wow Furi Furi sebenarnya setaknya sini aku kalau Furi kayak begini ya kalau levelnya beda kok enggak tahu setak baka agak bingung ya bingung cuy karena statusnya tuh nggak bisa bisa dicek ya kalau mau dicoba ya dari DMG dilihatnya apakah setak itu oke gini bawa geliting ya nih oke gini bawa geliting seru nih bravo ya geliti Oke ini yo handkendonya udah ix weaponnya udah maksimal wow seru nih apakah sakit cuy ya kita tes ya langsung aja gua sahabat-sahabasi langsung hajar kita mau mangka lu dirik satu cuy ya kita geser dulu tuh anjay totalnya kalah cuy kalau kalau bagus berarti seru ya ini jangan ditonton ya skip dulu aja karena ini nggak buang durasi video karena lawannya kayaknya kayak bot gua seri tonton enggak seimbang cuy bukannya gua kenapa segi segi battle ya karena enggak seimbang nih karena lawannya tuh kayak bot ngapain nonton lawan bot gitu nonton itu ketika lagi berantemnya tuh factnya sih banget seru ya seenggaknya lawannya top tiga lah nah kayak gini ini jangan ditonton angkanya gua skip-skip gua percepat anggap aja lagi iklan cuy oke yang kayak gini gak akan bertahan tuh kalian lihat aja tuh jangan bertahan karena ini kasih imbang karakternya doang yang bagus bintangnya masih kecil cuy jadi jangan ditonton kalau nggak seimbang oke karena masih ini pasti Platinum ya sabar oke wuah akan saja bintang 18 ya tadi ya coba yang bentar tuh ya gua penasaran kaji bintang 18 seri gua mau lihat iya nih akaza bintang 18 cuy 18 kita lihat DMC ada nggak sih oh enggak mati ya dia nggak bisa di one hit kill cuy sama giunya tapi ujung-ujungnya ya mati tapi itu termasuk keras ya cuy ya bintang 18 akaza orang itu ya nggak bisa lagi one hit kill oke Kak seru jangan jangan skip ya nggak seru pokoknya di gua skip ga usah tonton gua mau lihat yang agak-agak kita seru dikit Oke ga usah lawannya cuma bintang 16 nah ini cuy ya lawan top satunya ya kita ngelawan top satu overload untuk posisi sekarang di area satunya di ranked battle season baru ini cuy apakah bisa kita menang ngebantai atau seru nih kita lihat langsung aja ya ini akazanya udah tahu depan cuy ya akazanya kita sudah di depan udah pasti dapat puri ini kalau lawannya seimbang kita lihat akazanya taruh belakang cuy kali kalian lihat ya akazanya di belakang jalan Oke kalian lihat nih ketika lawannya yang powernya tinggi akazanya tinggi akazanya di belakang tuh ketowel sih kalian lihatin aja nih Oh tapi jalan duluan ya Shobu ya padahal dia nggak bawa itu nggak bawa geliti itu Shobu dia oh kita belum ulti nih emu ya jadi nggak nggak kena sentuh Oh sentuh sekali purinya ya 67 ya ulti kita bisa lihat apakah ada damage damage immunity cuy ini kayaknya akunnya makin keras ya akun ini ya cuy ya semakin OP nih semakin OP lu dia dapat 847 tadi puri ya ketika dia jalan tinju kena damage immunity cuy jadi demiknya nggak masuk tuh ya sama sekali nggak masuk demiknya tadi ya Apu nih mah makin OP nih aku cuy berarti Hatalia semakin terdepan cuy ya seperti Yamaha ya semakin kedepan ini aku cuy Yamaha punya nih kalian lihatin aja trot mati dua double kill tapi ini tebal termasuk ya eh Shinobu musuhnya tebal jadi build jadi tank tapi taruh belakang ini salah nih si Derek salah salah lain kenapa menurut gua ya ketika Shinobu jadi tank harusnya jangan taruh di belakang si cuy seandai ya di depan itu kan dia lebih keras ya muto ngeteng ya ditaruh belakang ya jadi gigih kayak gitu lah ya aneh jadinya salah lain up nih si Derek nih harusnya Shinobu nya itu di belakangnya si ini ya Kyojuro tank karena di tim gua enggak ada yang bawa ini sih enggak ada yang bawa Sakonji ya usah takut kena tahun ya harusnya bawa Clare main sih ya biar bisa kalau kena tahun bisa hilang itu oke enggak seru ini kayaknya lawannya cuy lawannya coba menter ya gua tuh bintang berapa 18 doang udah enggak apa-apa enggak ada lawan yang lain kayaknya cuy ya lawannya cuman direct doang dan ketika kita tadi lawan si direct pun enggak seru ya akun kita makin ini nih makin OP kayaknya kalau gua makin OP sih ada damage immunity segala soal tadi gara-gara fitur skill ada koin ini wah makin OP cuy makin terdepan ya uh parah bener ditonjok putih dengan gampangnya langsung diamun ya langsung overload kayak ini eh enggak ya Lord dulu ya Lord dulu cuy ya lawan siapa ini Mujiro langsung rata dong tim utamanya titang 16 Oh ini tim utamanya kah Aduh bukannya tonton cuy nggak seimbang langsung overload cuy langsung overload Atalia langsung menggeser Derek yang top 1 overload cuy langsung jadi diamond bukannya Lord dulu cuy kok aneh ya cuy ya masa nggak ada yang seru berarti sultana belum bangun ya cuy ya jadi nanti dan nanti hari kedua dua mungkin Sultan yang VP ya tinggi banget tuh bahkan baru bangun cuy kita tes nanti ya hari kedua deh kayaknya ada pertama nih akun masih belum ada lawan ya seolah kayaknya makin OP nih kayaknya ada damage immunity sekarang ini segala ada damage immunity lah parah sih padahal lawannya tadi udah pakai gyu bintang 19 tuh Sinobu juga udah maksimal bintang ya Kakak janya bintang 18 lagi kayaknya tapi begitu buset tonjokin maka aja ya kalau Derek ini gua pikir seru lawan ya ternyata kitanya makin OP cuy ya gigi banget bu Atlanta cuy Atalia ketemu Atlanta Natalia ketemu Atlanta coy nickname ya wew Giyu pilar tang 16 tapi kok nggak pernah nge-review akun kalian ya yang ada Giyu pilar bintang 16 Wih padahal banyak kalian tuh PP8 juga ya dan kok nggak ada yang mengambil Giyu pilar bintang 16 yang gua lihat itu-itu ada karakternya pilar api terus minimal Mitsuri lah bintang 16 Mitsuri bagus Wih ini juga nge-review sih kalau dilihat ya dari Giyu ya tapi apakah dia akan sempat tapi kok kita belum ketemu ya al-alfreut si afreut ini belum pernah ketemu loh kita coba cari ya coba ya tiga kali beta lagi dia tiga kali beta lagi apa ketemu Wah ketemu Derek lagi seru ini cuy teman Derek lagi ini ini yang paling seru lah untuk dilawannya untuk hari pertama ini cuy karena sultana pada belum bangun enggak gua rasa mungkin mereka mainnya pagi atau siang ya siang baru login gimana nih mau dibantai katanya langsung buka rekat betul Cuy pas dilihat yang satunya siapa nih Atalio Atalio waduh Furi kita udah tiga kita lihat ya bisa nggak kita dapat setak Furi sampai enam minimal Oh nggak bisa ngeliatur langsung utih kurang asap baru juga setiga lukurnya Jiu nya masih ngambil Alia gila double kill dong akazanya mati Megyu kita cuy nah ini cuy ya sudah punya salahnya salah taruh deh menurut gua taruh depan bagusnya Shinobu nya orang bui lateng dia cuy nggak pakai geliti vitality aja enggak ada kayaknya Shinobu nya bener-bener menjadi tank ya Niman Shinobu nya karena gengbang cuy sendirian Wah Giyu yang ngebunuh cuy hehehe Giyu kalau ngeliat yang cakep dikit cepet geraknya cuy hehehe pakai geliti soalnya ya kita lihat cuy kalau kalian nggak percaya ya kan kita lihat nih Shinobu ya Derek nih tuh dia jadi tank bisa nih nggak buat vitality ini pertama kalinya gua lihat Shinobu maksimal bintang yang enggak bawa vitality cuy kalian lihat ini enggak bawa vitality ya jari candle nya enggak ada di rune ya enggak ada juga cuy Demek race sama honor itu dipakai dan combo dan refek kalian tahu nggak nih efek honor ini keluar ketika apa cuy kalian tahu atau tidak ini ketika kalau nggak salah mati ya ketika karakter yang dipakai honor mati itu timnya dapat buff attack 20% cuy masalahnya Shinobu tuh dibuat jadi tanker keras taruhnya di belakang cuy apakah Shinobu nya ini bakal mati duluan gua nggak ngerti ini teori dari mana Sultan make honor Shinobu build tank taruh di belakang nggak paham gua cuy apakah kalian ada yang main di shaper S4 cuy gua rasanya jadi top 1 sih makanya kayak gitu ya mungkin di shaper dia emang enggak ada lawan ketiba-tiba ranked battle total ketemunya akun yang kayak Atalia jadi bingung deh nanti bangun-bangun bingung itu kok gue jadi daiman ini gede Oke cuy mungkin gini aja ya gua ngasih lihat ranked battle season baru di akun VP15 yang masih terlalu OP menurut gua ya masih terlalu OP untuk hari pertama kita lihat nanti siang atau nanti malam hari kedua aja langsung cuy kita bakal tes lagi apakah Sultan-sultan yang VP15 baru pada bangun ya mungkin aja sebenarnya lawannya bukan Derek ada yang VP nya lebih tinggi lagi dan lebih serem lagi untuk dilawan cuy ya Oke thank you thank you hai 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 Rohan